Halo Toplet Gamers semuanya disini terutama untuk para classer atau biasa sebutannya untuk main class of clans ya kali ini harian topgaming menghadirkan konten game class of clans yang perdana ya sebuah keberuntungan juga ya untuk disini nanti aku akan membagikan tips apa pakai pasukan Golem bisa dan PK seperti ini nah ini pasukan gowip nanti aku akan ngasih replay keberapa ya replay tiga kali nanti aku langsung live nggak ada langsung aja ke replay yang kedua ini TH9 yang prematur sangat prematur karena gimana apa pertahanannya pun masih TH8 dan temboknya pun masih tapi kayak TH7 kalau nggak tahu ya kayak TH7 ini mudah sekali untuk saya serang nah dengan menggunakan trik gowip ini agak susah-susah gampang susahnya gimana susahnya kalau PK nya itu nggak masuk ke base malah berkeliaran jadi tipsnya buat nanti PK nya supaya bisa masuk ke base itu hancurkan dulu bangunan-bangunan yang ada di sebelah nanti kamu kalau ngeluarin golem jadi di sebelah golemnya nanti dibangunan sisinya kalau kamu mau ngeluarin di sisi sebelah utara kamu harus hancurkan yang sebelah utaranya dulu kalau habis nanti hancurkan temboknya lalu golemnya apa golem PK nya bisa masuk ke dalam base nah akhirnya hancur dengan seketika ini replay yang pertama yang selanjutnya ini replay kedua ini untuk apa sudah TH8 tapi kayak pertahanannya masih TH7 TH7 tapi temboknya sudah level 8 sudah TH8 tidak ada level 8 nya yang hitam hitam itu dan ini sama seperti trik yang saya tadi tapi cuma ini saya kasih red spell atau mantra cepat mantra mantra amarah supaya ini apa robo temboknya bisa merobohkan tembok yang melindungi Town Hall nah Golem bisa membentengi serangan dari menara-menara dari pertahanan tapi ini sayangnya PK nya malah keluar dua nya tapi yang satu membantu King untuk menghancurkan bagian dalam saya kasih healing karena kasian PK nya darahnya sudah mau sekarat juga langsung ketambahin heal apa mantra penyembuhnya tapi ini enggak kehabisan nakal untungnya ada wizard yang saya masih sisakan buat nghancurin Town Hall nya beruntungnya saya disana dan base nya ini pun rata 100% lagi ini replay yang terakhir wah sangat prematur banget base nya enggak nyangka banget namun base yang prematur seperti ini TH9 tapi temboknya masih kayak TH7 ke bawah dan base nya dan pertahanan nya pun masih belum TH9 full ya nah ini tadi yang saya katakan sebelum untuk mengeluarkan PK kita harus menghancurkan bangunan yang ada di sebelah-sebelahnya itu supaya PK nya bisa langsung masuk ke base nya itu tadi fungsinya Golem disini sangat simple gampang untuk membentengi pertahanan untuk menelah menghalau serangan lawan jadi pertahanan itu fokusnya ke Golem bukan ke truf-truf yang lain atau pasukan-pasukan yang lainnya nah tips untuk kalian untuk menerang Goebee ini sangat gampangnya itu mencari base yang sesuai sekiranya maksimalnya bintang 3 dan minimalnya bintang 2 kalau misalnya itu ya bintang 3 tapi usahain ya dapat bintang gitu cari base yang mudah yang pertama tips nya yang pertama cari base yang mudah dan yang kedua sesuaikan dengan level pasukanmu tadi seperti PK masih level 1 tapi lawan-lawannya sudah 8 full max dan pertahanannya pun max gak bisa jadi bakal akan kalah dengan pertahanan oh ya ini kan sudah tiga replay ya ini kita langsung live secara langsung saya nyerang dan saya akan mencari base yang menurut saya ini kayaknya sih gak menantang tapi seru juga sih pertama kita pancing dulu kalian tidak tahu kalau ada base nya wah aman jadi gini langsung lah awalnya kita keluarin Golem untuk membentengi langsung kita keluarin wizard kita gunakan langsung kita keluarin langsung aja maaf tadi ada gangguan sedikit bahwa saya kurang fokus tadi wah ternyata sesuai sesuai dugaan sesuai ekspektasi ternyata ini lancur perantakan penyerangan gua kita baru tenang aja terlalu ada kita udah ada bagingannya disini ya nah langsung aja kita dapet ternyata alhamdulillah ternyata ini mohon maaf ya temen temen bukannya aku sok bisa tapi ini saya masih belajar juga jadi saya nggak bisa seharus sepenuhnya bisa TH3 saya ini menyerahkan segala kemampuan saya main class of land jadi saya nggak merasa senior nggak merasa pro tapi kita disini sama-sama belajar sama-sama berkarya dan menyalurkan hobi kita di permainan class of land ini oke guys sekian dari video gua langsung saja jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini supaya kita bisa berkembang bersama untuk memajukan class of land selanjutnya